Halo semuanya kembali lagi bersama gue disini di channel Zidane Maulana dan hari ini gue akan bermain GTA SMP di server Ninja Gamers roleplay dan hari ini gue akan duty Sanius Oke semuanya hari ini gue sedang berada di parkiran Sanius dan sekarang ini gue sedang menunggu salah satu staff di Sanius untuk memberikan izin kepada kami-kami ini yang ranknya masih di bawah kan Renggo masih internship atau magang jadi kalau misalnya gue mau nge-spon kendaraan gue harus minta izin dulu ke atasannya dan hari ini gue bakalan keliling-keliling untuk mencari data kolektif dan data kolektif itu apa bang data kolektif itu seperti ada berita ya dan gue harus mengumpulkan sebanyak 10 data kolektif untuk agar bisa naik menjadi ranknya staff oke sekarang gua udah mengambil satu unit cari S2 mohon maaf nih kalau di test gua anjing ini ada suara-suara ngelas anjir yang kuning bentar ya nggak boleh yang ada satu mau makan lu makan lu apa gua ya salah salah ngambil lah salah ngambil ya ganti-ganti unit aja gue ganti-ganti unit aja gue beda warna ya iya itu nanti warna-warna warna random oh warna random ya berarti bukan beda unit beda warna bukan maksudnya yang mobil itu memang mobil lawak kan intinya pokoknya pake yang kuning aja oh berarti beda unit beda warna ya enggak enggak sama kuning semua cuman mobil itu diganti jadi putih enggak tahu sama siapa hahaha 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 nah ntar kita sepan dulu area 1 nah itu ada area 1 di parkir lagi tuh ambil area seberapa kita izin dulu guys izin menggunakan kita ada area 1 untuk mencari wow siap udah kita langsung bawa aja dia mau gunakan wih akhirnya aku naik level 15 ya bocil bocil 14 kelas tidak akan bisa lagi mengata-ngatain ku ya akhirnya aku naik rank menjadi gamer guys akhirnya aku menjadi seorang gamer waa segera menuju lokasi ini yang Resto tadi kan yang di market iya enak donat-donat oke oke berarti yang di donat market tadi ya sebelum ganti unit weh 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 santai ini motor ini aduh nanti aku yang nabrak aku yang dibilang salah aduh suka-suka hatinya ya cem calon bapaknya ini bandul-bandul kali ini hastaga nanti dipecakan kepala itu semua udah ini nih sampe ini nah kita udah jemput atasan kita si Yuli ini ranknya head of voice lebih tinggi nih kita bakal langsung menuju ke lasbaran gas untuk memotrek-motrek disana ya hei parah banget nih jalanan-jalanan Losantos ngereng ribet cok asal tabrak ya semua diserodok anjing semua ditabrak iiii suka-suka hatinya aja masalahnya bukan apa guys ini mobil itu fashion kalo rusak harus kita perbaiki hahaha gitu loh gitu deh hehehe eh kalo sanius biar tol itu gak bayar ya makanya enak enak becon yang mobil sanius co kalo lu mau kemana-mananya bulat-balik keluar masuk tol itu gak bayar apa-apa guys tapi yang masih gue bingung itu kan sanius kan kendaraan katanya sanius itu kan perusahaan swasta terus kok pas ngetol tuh gak bayar ya terus kita tanya dulu dari tss bang ini kan sanius kan perusahaan swasta kok mobilnya kok gak bayar tol mobilnya kok gak bayar tol maksudnya itu fashion oh iya fashion aja cuma berarti untuk fashion aja guys tuh semua fashion official pun berarti oke 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 hehehe 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 anjir anjir tol nah ini udah sampe kita di last barang kan anjir ada yang ngelast lagi tol nah ini tepatnya dulu semuanya bayar dulu semuanya bayar ya safety bayar juga terus ini kayaknya fashion fashion official ya eh fashion official ini ya fashion legal official eh oke lah let's go guys harganya disini sama disana sama gak sih gak tau kayaknya sama sih yang disini sama yang di sb antar delapan ini iya mahal sih kan sini apa jalan-jalan beda harganya mana sih ini gawat gampang ayo foto ayo foto ayo foto hehehehe mau foto dia halo semua kita sapa dulu sapa dulu kita sapa dulu guys sapa dulu guys foto doang kayak kagak jihihi foto doang kayak kagak jihihi eh ada ada si adam anjir ada si adam anjir ada si adam anjir halo Richard ada si adam guys hahaha anjir ada si adem jadi kita nimchat dulu mau diputu mau diputu nah mantap anjing ada suara orang elas astaga ini konten gue full isinya suara elas anjing gimana itu di belakang sana ada yang kepar itu itu di belakang sana tuh 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 ini nih 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 aduh kalau tembak habis ada ngobrol kah iya maksudnya tadi gue bilang kan ada yang kepar sini kita mau juga cabut cek dulu cek dulu wah anjing coba cek dulu coba cek dulu kondisi tubuh nauti inspect drag ini FQ begini pede begini anjing banyak buat tembakannya co anjir leading co pk ini banyak buat pelurunya cek lah buset banyak buat apakah noki masih hidup dia kok dia pasti pk sih rp pk sih pasti pk sih pk sih nih iPhone 16 oh iya pk kayaknya gila banyak baco pingsan pula ya pingsan pula ya teleponnya telepon FDA anjing pingsan co oh iya pk sih di Kyle anjing p1 p2 p3 k1 p2 p2 Bisa-bisanya ada si Adam disini Ternyata Adam tiap hari rajin main jg ya Adam patriot guys M-M juga dia Ternyata Adam seorang patriot jg Problem rumah Robert yang gak ada otak Robert ya Berarti Ini korban Robert Sekarang teman-teman, Tewa masih tutun Dia RP nya masih hidup Enggak, yang jadi Btr yang bilang dia mati atau enggak Tuh Yang ngedeclare dia mati atau enggak Tuh biar loktra Jadi lu gak bisa bilang ke orang mati Tunggu IFD aja Jadi lu Gak bisa bilang ke orangnya mati Ya mungkin bisa sih Biangnya skarak aja Sekarang aja Lepet pun di ngincasnya Candre tidak baik anjing Jelas-jelas pingsan anjing Tapi pingsan banyak banget anjing pelurunya Lu di bridle peluru gitu masih hidup gg sih Terusnya udah mati anjir Enggak lucu mas kata Hehehe Oke Oke kalo disini kan kalo Kalo misalnya kita mau foto Kalo misalnya kita langsung gini Itu bakalan terhalang sama aksesoris gua Jadi kalo misalnya gua mau foto Ada beberapa hal yang harus gua Lakuin yaitu tekan F7 Untuk menghilangkan chatlock Lalu tekannya untuk menghilangkan Text draw Lalu untuk menghilangkan nametag Maka aku harus menggunakan hide names Nah walaupun kita sudah menggunakan Name Slash hide names Nametag nametag yang pake max Itu tetep keliatan Karena max ini bukan nametag ya Melainkan 3D text Jadi kita harus sambil tekan F10 Agar nametagnya ilang Sementara itu untuk menghilangkan Aksesoris-aksesoris Aku harus menghide-hide dulu Aksesoris satu-satu Biar tidak menghalangi wajahku bro Gitu lah makanya aku lebih suka Pake freecam Tapi GTA gua lagi ngebug Kalo pake freecam Nge-crash anjir Oke kita langsung potret aja Tahan F10 Potret Nice Kita pastiin dulu Ininya udah on ya Yang gallery Nah ini Store gallery photosnya udah on Karena kalo off itu gak bakal masuk ke dokumen Oke Potret lagi Yang disini Pinggir kalian aja Awas Bangki Tepotret Lalu Wah Tepotret lagi dari atas guys Main nih untuk data kolektif ya kan Tapi gak tau sih Kejadian kayak gini bisa jadiin data kolektif atau kagak Ada dua co Hancur ada dua guys Dua orang gak tur? Tadi satu orang doang Dua orang berarti ya Ini dua Naoki sama Shinji Iya kan? Coba cek Kondisi satu lagi Sama-sama ketembak gak? Sama-sama ketembak gak? Gopper kita Oh sama ini Nama belakangnya sama Satu Satu family anjir Satu family anjir kena tembak guys Satu family kena tembak Satu family No FD No FD Kayaknya mati sih Menurut gue mati sih Karena pelurannya banyak buat anjir nih Hehehe Satu family anjir Ini nih Ini nih Ini nih Bawa korbannya kesini Aduh Aduh kita dragnya Drag drag Mengangkat tubuh Naoki Dengan kedua tangan Oh Tidak ada 307 Aku jawab Tapi nih guys Sanyus Sanyus peduli dengan warga sipil guys Wajib dicontohin ya Kita membantu korban tembak guys Kalian seneng gak guys Gue masuk Sanyus guys Komen seneng kalo Kalian seneng gue masuk Sanyus guys Oke Oke Tubuh Korban Di bawah Undra Dah Selesai Sudah ada gue drag dulu Satu lagi di bawahnya masih ada manjir Di tempat pakaian ya Di tempat pakaian bentonnya Oh ini kan dia lagi meriksa nih Berarti dia diganggu dulu ya Ayo Nanti dia biasanya kalo udah nyata Masuk ke Ambulansi Baru bisa lu tanyain Ini Ntar mau kita tanyain Untuk kalo perlu data kolektif guys Saat Penting untuk saya nih Yang ranknya masih internship Atau anak magang ya Kita tunggu FD nya dulu Lagi siap ngelarin air pen sama mereka Ntar kalo misalnya udah siap Langsung gue datengin guys Ini siapalah gini Oke gue akan Memotret-motret ini dulu Situasi-situasi disini Karena ini mau gue jadiin data kolektif gue Lalu Ini FD nya lagi menanganin mereka Untung saja ada kejadian disini ya Menjadi keuntungan bagi saya sebagai seorang sanius Saya jadikan data kolektif Ya Nice Oke sekarang Sana kita menanyain orang-orang guys Kita tanya-tanya orang-orang untuk jadi saksi ya Kita tanya lagi orang-orang Nah ini Ricard nih Ricard nih Selamat siang Saya dari sanius Sini-sini ajar Jangan-jangan itu ngalangin orang Misi katanya Nah disini aja Disini aja Selamat siang saya dari sanius Saya ingin Bertanya Beberapa hal Tentang kejadian Tadi Oke baik Tanyakan saja Awal Mula Bapak Mengetahui Korban Terkenal Terkenal Luka tembak Dari mana Kita pake Hello aja Tadi saya melihat ada orang memakai Max yang menurunkan kedua orang itu disitu Saya ingin mengambil Kred Pokoknya ada saksi nih Ada saksi nih katanya nih Nice Oh Baik pak Bisa sebutkan Ciri-ciri orangnya Seperti Seragam Yang Dia pakai Dan Kendaraannya Kita tanya dulu guys Tadi saya melihat ada orang memakai baju hitam dan memakai mobil berwarna hitam Nice Nice Adam Wah gila sih Gue kasih lu duit ntar ya Thank you Adam Ini untuk keperluan data kolektif gue Untung dia jadi saksi Tapi saya lupa Maka mobil jenis apa itu Baik Terima kasih Apa ada hal lain Yang anda tahu Yang anda tahu Siapa Si oangnya Seperti Apa anda mengenal korban Kita tanya juga guys Martau dia kenal ya kan Satunya belum Wajib itu 2FD masih RPN disana ya Siapa nih laki-laki lagi nih Saya sudah mengenal mereka Bapak Ya 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 Nanya guys Nanya Oke Baik Terima kasih Dengan Bapak siapa tadi Oh ini GG juga, OP juga ada tempat Kita tanya dulu guys dengan bapak siapa tadi Eh enak deket bang Kita fokusnya Pak Richard Baik, Pak Richard Terimakasih Atas kesaksiannya Tempir kan Udah 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 Aduh Oke Kita lihat sini nih Ini mau gue tanya juga nih Kita tunggu RPN kelar dulu ya sama mereka Tunggu FD nya kelar dulu Eh iya Oke itu udah, udah siap tuh Kita tanya dulu guys Di depan dia cu Di depan dia Gak disitu Satunya ya satunya Lu tanya yang perempuan atau tanya yang laki aja ntar Oke udah debet bagian Dia tanya yang perempuan, gue tanya yang laki Oke guys Kita tunggu dulu Anjir udah udah kelar, udah kelar Sip, 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 sip Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu di ngelantar dulu Anjir luka-lukanya gimana Aku sini Nanti kita ikutin Pak, kita ikutin nanti Hasilnya dia mati atau hidup Oke, baik, baik Ini bisa nyanyain Gimana keadaan korban gitu Pak Iya saat ini Selamat siang Pak Jangan Bajakin nanti Kita ikutin ya mereka Mesti kita ikutin ambulans mereka aja Sampai ke rumah sakit mana Di rumah sakit kita tanya lagi Hasilnya apakah korban mati atau enggak Iya nanti kan udah sel operasi tuh Sel operasi nanti baru tanya lagi Kayak gitu ya Waduh, dia mau pergi duluan Yaudah, aku ambil Satu sini ambil Waduh, darurat, darurat nih Kejar aja, kejar aja Weheh Kita langsung ikutin aja ambulansnya ke ini Ke rumah sakit Tuh, ini tinggal ini Itu, 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 itu Kanan, kanan Itu, biarkan aja, biarkan aja Biaran aja Itu, ambulansnya dulu Ikuti Kiri, kiri Pasti kiri Nah itu dia, itu dia Terus ikuti mana Tengok, tengok, tengok Tengok, tengok, tengok Gampang, gampang Ambulansnya dulu Tidih tinggal Tidih tinggal Kita kejar ambulans dulu Tuh, ambulansnya prioritas Guys Kita harus dapet hasil Ya, harus dapet hasil Betul nih Terus cepet Sumpah Gak like ya gue Gak apa Tidih tinggal Terima kasih Mereka Kita parki dulu Di dalam Jangan ago merah Hospital Ya, sudah Tidih tanpa kita masuk dulu ke dalam rumah sakitnya kita mau lihat lagi itu dioperasi ya berarti masih hidup ya Rp-nya nggak pake nggak tahu nggak operasi kritis aja bisa mati bisa di luar masih di luar masih di luar masih di luar tunggu gue tunggu di luar jangan di deketin berarti kita tunggu operasi selesai aja kita tunggu operasi selesai dulu itu dibawa ke ruangan emergency duduknya dulu duduknya dulu itu pasiennya sudah keluar terbaru Brother langsung saja kita hampir kita tanya ya hahaha selamat siang Bapak dan Ibu tanya dulu aja korbannya boleh diserius hanya nyusul ke sini anjir terima kasih atas kerja kerja kerasnya dari ibu bapak bose mantap tremor takut wawancaranya hahaha udah kamu tanyain tuh kami dari San Andreas News ingin bertanya beberapa hari pertanyaan terkait kondisi korban sebelumnya saya lihat korban mengalami luka tembak yang cukup parah kalau boleh tahu seberapa parah menurut ibu dan bapak soalnya gua kan sanius gua nggak bisa mendeskripsikan separah apa kak apakah orang ini mau mati atau enggak bukti akan orang ini bisa hidup kita mau nanya dulu ini hmm buatnya soalnya tadi tuh banyak banget pelurunya cowo ada berapa tadi bleeding bleeding anjing nih nih tuh banyak kan banyak banget anjir kok bisa selamat anjir penasaran gua guys kalau dari korban yang saya tangani tidak terlalu parah namun lukanya banyak oke baik oke baik eh seperti apa luka saja seperti apa lukanya bu seperti apa lukanya soalnya gue penasaran guys ini untuk keperluan data kolektif gue kan anjay ada kurang lebih lima luka luar yang terkena peluru parah juga ya tuh cok parah ya nggak mungkin gua tanyain pelurunya apa sih kayaknya nggak perlu gua tanyain peluru apa yang nembak ya kan baik bu baik bu dan kita tanya lagi guys baik bu dan untuk korban yang satunya dan untuk korban yang satunya kita tanya lagi korban yang satunya kenapa saya katakan begitu waduh 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 karena memang korban saat itu masih dalam keadaan sadar dan tidak banyak darah yang keluar dari tubuhnya oh baik terima kasih informasinya bu nice thank you oke oke dan untuk korban yang satunya kondisinya lebih parah bukan ada beberapa luka pendarahan akibat peluru di beberapa anggota anggota bagian tubuh korban uset bro ini ada suara ngelas ngelas anjir cok pada bagian kaki kiri batang tubuh dan di tangan anjir gila ini berserak anjing orang yang pada mau mati anjing sekarat cok oke baik hanya di bagian itu saja tidak mbak saya mati tubuhannya ini mengambil buku catatan kecil dari saku lalu mencatat hal yang didengarnya baik pak terimakasih atas informasinya oke kayaknya ini korbannya dari wawancara dan ini kita sudah terlalu lama guys ya record gua sudah mau 1 jam bro kita udahan dulu guys ya kita sampe sini dulu kayaknya dan makasih banget buat kalian udah nonton dari awal sampai akhir dan jangan lupa buat like, komen, dan share video ini ke temen-temen kalian agar temen-temen kalian tertarik untuk masuk ke fashion sunnews dan next video gua bakalan record lagi kesaharian Arthur Macmillan menjadi anggota sunnews dan sampai jumpa di video selanjutnya dadah semuanya makasih banget makasih banget Terima kasih.